Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Masih bersama saya Suwandi Di channel Dunia Ikan Gabus Dan masih menjawab pertanyaan-pertanyaan Seputar budidia ikan gabus Yang sudah cek di 081 665 8779 Yang sudah cek di 081 665 8779 Ini ada pertanyaan dari Bapak Alfon Yang ada di NTT Yang menanyakan Bahwa Pak saya mau usaha Buka usaha ikan gabus Seperti yang Bapak lakukan Mulai dari pembipitan Pembesaran serta pemasaran Serta dan pengolahannya Bagaimana saran dari Bapak Untuk saya Apakah saya bisa Mengembangkan usaha ini di NTT Terima kasih Pak Buat Bapak Alfon Yang ada di NTT Jadi memang kalau orang Mau membuka usaha seperti ini Usaha ikan gabus seperti ini Banyak yang harus dipertimbangkan Pak Terutama dari sisi mental yang pertama Bukan masalah modal Tapi mental yang pertama Karena kalau orang usaha Ikan gabus seperti ini Yang hubungannya dengan jasa Usaha budidaya Dimana yang namanya ternak itu Pasti tiap orang Beda-beda dalam proses Cara mereka merawat Ataupun ngurusi ikan ini Pasti ada Kadang komplinan-komplinan Pertanyaan-pertanyaan yang selalu Harus Bapak jawab Kapanpun itu mereka akan membutuhkan Jadi memang Tidak hanya sekedar Kita berpikir dapat untung Tetapi disitu yang lebih banyak Adalah komplinannya Komplinan yang sebetulnya Kadang hanya ketidaktahuan mereka saja Tetapi mereka jadikan itu Kadang dibesar-besarkan Itu yang jadi masalah kadang Misalkan ya Orang belikan Seratus ekor Dalam usaha budidaya Kemudian mati Karena kebanyakan pakan Atau karena terserang penyakit Kadang yang jadi masalah itu Adalah kita Yang menjadi Kambing hitam Itu adalah kita Karena kita membuka Sebuah usaha yang Melayani banyak orang Melayani para pembudidaya Beda halnya Kalau kita usaha Jual putus Misalkan orang Pihara lele Pihara gurami Pihara ikan yang lain Pedagang ikan di pasar Itu mereka jual putus Tidak pernah mereka itu Mendapatkan komplinan Pak beli bibit Seratus Besok mati semua Bapak di Caci maki Tidak ada Karena jualnya Jual putus Beda halnya Kalau Bapak buka usaha Seperti saya ini Ya WA terlambat balas saja Sudah banyak orang maki-maki WA belum dijawab saja Karena perjalanan Nyetir Ya itu sudah banyak orang Yang komannya Tidak bagus Beli bibit saja Mati karena kesalahan Sendiri Atau karena memang Faktor alam Dan lain sebagainya Kita yang menjadi Kambing hitam Beli induk Tidak bertelur saja Atau belum bertelur Kita yang menjadi Sasaran Panen saja Belum diambil Kita jadi Sasaran Jadi dari sisi semua Sektor itu Harus dipertimbangkan Betul-betul Ya Itu perlu dipertimbangkan Pak Jadi kalau Bapak Mau buka usaha Seperti saya Itu pengalaman Sedikit yang saya Beritakan ke Bapak Beda halnya Kalau Bapak Jual putus Jual putus Yaudah Bapak Jual bibit Selesai Bapak Tidak perlu kantor Tidak perlu stand by Tidak perlu punya tempat Yang menetap Nah itu Makanya Tidak banyak orang Yang membuka usaha Seperti saya ini Melayani Para peternak budidaya Kemudian Melayani Para komplinan Mereka juga Ya kan Yang lebih parah lagi Kan bibit sudah dibeli Seribu ekor Mati semua Minta ganti uang Nah itu Ya Indus sudah dibeli Ya kan Karena tidak bisa Merawat larvanya Kemudian ada yang mati Ada yang mungkin Melompat keluar Minta balik uang utuh Karena Pak Kita punya kantor Kita punya tempat Stand by representatif Untuk melayani banyak orang Ya ini contoh Yang harus Bapak pertimbangan lagi Ya Panen terlambat Belum diambil Ceritanya sudah Negatif di luar sana Ya gak Nah ini yang Bapak Harus pertimbangan lagi Pak Karena melayani Banyak orang Ya entah itu Nanti di pembibitannya Pembesarannya Hasil panennya Betul gak Itu yang harus Bapak pertimbangan Kalau Bapak Membuka usaha Di NTT sana Seperti yang saya lakukan Siap mental Pak Ya Sudah berusaha Benar Tapi tetap salah Apalagi salah Makin salah Kan gitu Ya gak Ya Bibit dikirim Ya Sudah bagus Sampai sana Teknis memasukkan Ke kolam Salah Driganya dimasukkan Nyilem dalam kolam Begitu dibuka Mati semua Kita jadi kambing hitam Minta tuker Padahal ikan itu Tenggelam di dasar kolam Karena gak ada oksigen Driganya belum dibuka Mati semua Dah kompliknya Macem-macem Ya Jadi buahnya Sekali cukup kompleks Pak Kalau Bapak Tidak siap Bapak gak bisa tidur Iya Pak Bapak kalau gak siap Bapak gak bisa tidur Ya Ini yang Yang perlu Bapak Perhatikan Dan perlu Bapak Pikirkan Kalau mau membangun Usaha seperti yang Saya lakukan Ya mulai nanti Dari sektor benihnya Kemudian nanti Bagaimana Kalau masuk di Pembibitannya Induknya Kemudian nanti Di penampungan Hasil panennya Ya Sangat kompleks sekali Sangat banyak sekali Pak Tetapi kalau Bapak Mampu Menguasai semua itu Ya mungkin Bapak Menjadi orang yang pertama Di NTT sana Tentunya Ilmu yang nanti Bapak dapatkan Dari pengalaman Bapak Di lapangan itu Bisa Bapak bagikan Bisa Bapak tularkan Kepada siapapun yang Mau menembuni Dunia ikan gabus Ini Pak ya Jadi pengalaman saya Seperti itu Tidak mudah Membangun usaha Seperti yang saya lakukan Selama 17 tahun Tetap saja Banyak komplinan Tetap saja Banyak masalah Ya Sudah niat Membantu orang Dengan kemitraan Induk sudah dibeli Sudah dikirim Hanya karena Merawatnya Tidak bagus saja Sudah di komplin Banyak orang Jadi tidak semua Niat baik kita Kadang diterima Orang dengan baik Padahal Kalau kita mau tenang Mau nyaman Bapak mau nyaman Sudah jual putus saja Tidak usah buka kantor Tidak usah buka pelayanan Tidak usah buka Nomor untuk tanya jawab Sudah bebas Bapak tenang Seperti kebanyakan orang Usaha budidaya perikanan Jual lele Ya bibit jual Gitu saja Mau kamu jual kemana Terserah Tapi kalau Bapak Mau membangun usaha Yang tersistem dengan baik Semua akan menjadi Sebuah rantai Usaha yang berjalan dengan baik Ya memang harus siap Dengan segala komplinan Dan yang jelas Kalau Bapak membangun usaha Seperti yang saya lakukan Atau minimal Pak Minimal Seperti yang saya rasakan adalah Banyak orang Yang membangun usaha Seperti ini Yang berjalan dengan Baik Banyak orang Yang membangun usaha Seperti yang saya lakukan Ini minimal Entah di pembibitan Entah di pembesarannya Bisa mempunyai tempat Dia curhat Ataupun Dia berkonsultasi Meminimalisir resiko Yang mereka Hadapi Kalau pun tahu Banyak komplin yang Negatif Tetap lebih banyak Komplain yang positif Ya Jadi komplinan yang negatif Itu hanya orang-orang Yang negatif saja Yang tidak banyak jumlahnya Ya orang-orang yang memang Tidak berpikiran Dan tidak menyadari Apa yang dia lakukan Ya hanya kebanyakan Pakan contohnya Ikannya mati Kita yang disalahkan Padahal mereka sendiri yang Tidak mau memperhatikan Teknis budidaya itu sendiri Tetapi Banyak yang komplin Positif Ya itu akan lebih banyak Daripada yang negatif Jadi negatif itu Tidak banyak juga Yang memang kita harus sering Menjawab pertanyaan-pertanyaan Dari mereka Tanya ini Jawab Belum selesai Tanya lagi Tanya lagi Tanya lagi Belum selesai Tanya lagi Jam 1 malam Tanya Jam 2 malam Tanya Itu memang harus Mempunyai kesabaran Yang luar biasa Jadi Tidak boleh emosi Dalam menjawab Pertanyaan-pertanyaan Yang sudah kita memang buka Konsekuensinya Seperti itu Itu aja ya Pak Alfon Ya yang ada di NTT Kalau memang Mau membuka usaha Yang seperti yang saya lakukan Silahkan Karena memang ini Juga berpotensi Membangun Membantu ekonomi Masyarakat yang ada Di wilayah NTT Jelas disitu Bisa Bapak kembangkan Sesuai dengan keinginan Mau di pembibitan Pembesaran Pengolahan Ataupun penampungan Bisa dilakukan disana Dan saya yakin Kalau memang Bapak Memang mau serius Betul-betul Mau semangat Tidak ada yang kita Kata-kata tidak bisa Semuanya mudah Bisa dilakukan Ya dengan pengalaman Yang minim pun Bapak bisa belajar Dengan pengalaman Yang tidak banyak pun Di dunia perikanan Bapak bisa Mendalaminya disitu Nah seiring nanti Jam terbang Bapak memulai Usaha sendiri dulu Kemudian nanti disitu Dari pengalaman Yang Bapak dapatkan Dari apa yang Bapak Lakukan disitu Bisa Bapak tularkan Ke banyak orang Ya tapi sebelumnya Bapak mencoba dulu Bapak mencoba dulu Di pembesaran Di pembibitan Kemudian mencoba Menampung juga Kemudian masuk Di sektor pengolahan Mudah-mudahan Nanti bisa Berhasil Bermanfaat Dan sukses selalu Untuk Malkon di INTT Ya Dan kalau memang Ada yang bisa saya bantu Berkaitan dengan Niat Bapak ini Mungkin lewat WA Lewat Video call Bisa menghubungi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses semuanya Terima kasih